Apakah jadinya kalau dua drone kita gabung menjadi satu? Penasaran kan? Oke, jadi ikuti video drone eksperimen kita kali ini. Karena pada kali ini kita akan menggabungkan dua sistem drone, yaitu drone i3 Pro ataupun drone DJI versi KW ini dengan drone Poltar GM045. Kedua drone ini merupakan drone yang terbaik di kelasnya ya, di mana drone i3 Pro ini harga 500 ribuan dan drone Poltar GM045 harga 400 ribuan, di mana kedua drone ini memiliki sistem yang bagus. Mengapa saya ingin menggabungkan kedua sistem drone ini? Karena drone i3 Pro ini memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, drone ini bodinya keren, kemudian motornya sudah tipe 816 ya, lebih besar daripada motor Poltar GM045 yang masih menggunakan tipe 716. Kemudian dari kestabilannya juga, drone i3 Pro keren banget kestabilannya. Dan yang terakhir, untuk sistem sensor anti nabrak dari drone i3 Pro ini keren ya. Walaupun hanya dibekali tiga arah sensor anti nabrak, yaitu depan, kanan, dan kiri, tapi sistem sensornya ini sudah seperti drone-drone Pro harga 1 jutaan, di mana apabila ada obstacle, drone-nya akan berhenti. Beda halnya dengan drone Poltar GM045 ini, walaupun sudah empat arah sensornya, tapi untuk pada saat dia ada obstacle, drone-nya akan mantul ya. Akan tetapi, untuk hasil kamera dari drone Poltar GM045 ini, menurut saya lebih bagus ya, dibandingkan dengan drone i3 Pro. Jadi untuk drone eksperimen kali ini, kita akan mencoba menggabungkan sistem kamera dan Wi-Fi dari drone Poltar GM045 ini, kita akan pindahkan ke drone i3 Pro. Tapi sebelumnya kita akan bandingkan dulu kualitas kameranya, apakah benar untuk kualitas kamera dari drone Poltar GM045 ini lebih bagus dibandingkan dengan i3 Pro. Pertama kita akan coba menerbangkan drone i3 Pro terlebih dahulu ya. Kita lihat kestabilan dan hasil kualitas kameranya. Nyalakan dulu. Baik, kemudian nyalakan remote-nya. Untuk kondisi kali ini, anginnya lumayan cukup kencang ya. Kita coba saja. One key take off. Ya. Jadi untuk drone i3 Pro ini, walaupun angin agak kencang seperti ini, dronenya masih tetap stabil dan bisa melawan ya. Otomatis melawan karena motornya lebih besar. Powerful, lebih powerful dibandingkan dengan drone Poltar GM045 yang masih tipe 716. Oke, sekarang kita lihat untuk hasil videonya. Ya. Kita arahkan ke sini. Oke, jadi ini bisa kita lihat untuk hasil video dari drone i3 Pro ini. Bisa kalian lihat. Jadi, kalau hasil videonya memang saya akui masih kurang ya. Masih kurang hasil videonya. Kemudian masih jelo juga hasil videonya. Jadi masih lebih bagus Poltar GM045 untuk hasil dan kualitas videonya ya. Tapi untuk sistem terbangnya, jauh lebih bagus drone i3 Pro ini dibandingkan dengan Poltar GM045. Ini angin yang lumayan cukup kencang, dia otomatis melawan ya. Dia otomatis melawan, jadi seperti sudah drone GPS ya. Jadi keren untuk kestabilannya. Kemudian sensor antinambraknya juga sudah seperti drone Pro, di mana pada saat ada obstacle atau halangan, dronenya akan berhenti. Tidak akan mantul ya ke belakang, seperti drone Poltar GM045. Oke, jadi seperti ini kualitas hasil video drone i3 Pro, di mana nanti kameranya akan saya ganti menggunakan kamera drone Poltar GM045. Lanjut, sekarang kita akan coba melihat kualitas terbang dan hasil video drone Poltar GM045. Kemudian kita nyalakan. Kemudian kita kalibrasi terlebih dahulu. Sekarang kita langsung rekod untuk drone Poltar GM045-nya. Langsung kita 1K take off. Ya. Jadi untuk terbang dari drone Poltar GM045, karena ini angin sudah lumayan cukup kencang ya. Jadi untuk terbangnya sudah mulai kurang begitu stabil. Kurang begitu stabil. Kemudian kita lihat untuk hasil videonya ya. Jadi kita naikkan sedikit kameranya, dronenya. Oke, jadi bisa kalian lihat, untuk kualitas hasil video dari drone Poltar GM045 ini lebih bagus dan lebih bening ya. Lebih bagus dan lebih bening dibandingkan dengan drone i3 Pro. Ya. Walaupun memang kalau dari segi kestabilannya, memang masih kalah ya dengan drone i3 Pro, karena motornya cenderung tidak kuat. Tidak begitu kuat melawan angin. Jadi pada saat ada angin yang agak kencang, dronenya sudah mulai tidak stabil. Nah, ini kalau misalkan pas tidak ada angin, dronenya bisa stabil. Tapi pada saat nanti ada angin, dronenya ini sudah mulai ada angin, dronenya akan bergerak ya. Dan sangat-sangat beresiko. Sangat-sangat beresiko. Oke, ini aja sudah mulai hampir terbawa angin. Oke, jadi kita akan mengganti ataupun menanamkan kamera, ataupun sistem kamera dan sistem wifi dari drone Poltar GM045 ini. Ini kita akan coba tanamkan, ataupun kita coba pasang di drone i3 Pro. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan coba menerbakan drone Poltar GM i3 Pro ini. Berupakan gabungan dari drone Poltar GM045. Kita ambil bagian kameranya dan bagian transmitternya, dengan drone i3 Pro. Mungkin kekurangannya di sini bisa kita lihat, untuk bagian bawahnya. Jadi di sini agak kurang pas. Karena memang transmitter dari Poltar GM045 itu lebih besar daripada transmitter bawaan dari drone i3 Pro. Jadi bagaimanakah kualitas terbang dan hasil kameranya. Kita nyalakan. Kemudian kita nyalakan remote-nya. Ya. Kemudian kita naik turunkan. Koneksikan. Baik. Lanjut. Kita akan masuk ke wifi-nya. 1K take-off. Ya. Baik, jadi bisa kita lihat, untuk terbang dari drone i3 Pro ini masih stabil ya. Walaupun angin lumayan agak kencang. Jadi lumayan kencang anginnya ya. Tapi untuk drone i3 Pro ini terbangnya sangat stabil. Oke, sekarang kita akan melihat kualitas hasil videonya ya. Kita arahkan drone-nya menghadap ke saya. Oke. Kita arahkan sedikit ke kiri. Ya. Jadi bisa agak-agak lihat. Untuk kualitas kamera, kita naikkan sedikit kameranya. Kita turunkan sedikit drone-nya. Jadi untuk kualitas kamera ataupun hasil video dari drone Poltar GM045, GM i3 Pro ini pastinya lebih bagus kualitasnya ya. Dibandingkan dengan bawaan dari drone i3 Pro. Oke, kita naikkan lagi. Jadi biar kita lihat kualitas hasil videonya. Kemudian untuk hasilnya mungkin karena ininya anginnya lumayan agak kencang. Jadi memang tetap jelo ya. Karena memang belum ada gimbal-nya. Jadi pasti akan agak goyang-goyang dan jelo. Karena ini sudah ada ice-nya. Jadi pasti akan jelo. Karena ice-nya itu bekerja. Oke, sekarang kita matikan videonya. Oke, sekarang kita landingkan. Oke. Jadi seperti itulah hasil penggabungan antara drone i3 Pro dengan drone Poltar GM045. Di mana hasilnya adalah menjadi drone Poltar GM i3 Pro. Yang hasil kualitas terbangnya bagus. Kemudian bodinya keren. Kemudian sensor anti-nabraknya keren. Dan juga kameranya juga hasilnya bagus. Seperti drone Poltar GM045. Jadi drone eksperimen kita kali ini menggabungkan dua sistem drone berhasil. Oke, jadi demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya dan video-video drone eksperimen lainnya. Oke, terima kasih.